selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati inilah sejumlah keutamaan puasa syawal 6 hari yang dilakukan setelah lebaran Idul Fitri setelah melaksanakan puasa Ramadan umat Islam merayakan lebaran Idul Fitri pada bulan syawal memasuki bulan syawal ini umat Islam masih bisa melaksanakan puasa sunat yang juga sangat dianjurkan yaitu puasa syawal puasa syawal ini dilakukan selama 6 hari mulai dari tanggal 2 syawal lantas apa saja keutamaan-keutamaan puasa syawal itu mari kita simak bersama-sama dan dengarkan agar tidak salah paham satu dihapuskan dosa seorang Muslim yang melaksanakan puasa syawal dengan penuh keikhlasan maka akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda barang siapa berpuasa Ramadan lalu menyambungnya dengan 6 hari puasa bulan syawal maka ia dianggap bersih dari dosanya artinya dibersihkan dari segala dosa seperti anak yang baru lahir atau anak yang baru dilahirkan ibunya hadis riwayat Imam Muslim dua pahala berlipat umat Islam bisa menambah pahala puasa tidak hanya saat bulan Ramadan saja tetapi juga ketika melaksanakan puasa syawal sebagaimana tercantum dalam sebuah hadis barang siapa berpuasa 6 hari setelah hari raya idul fitri maka dia seperti berpuasa setahun penuh barang siapa berbuat satu kebaikan maka baginya 10 kebaikan semisal hadis riwayat Ibnu Majah tiga setara puasa satu tahun meskipun hanya 6 hari melaksanakan puasa syawal pahalanya sama dengan puasa selama satu tahun sebagaimana tercantum dalam sebuah hadis barang siapa yang telah melaksanakan puasa Ramadan kemudian dia mengikutinya dengan berpuasa selama 6 hari pada bulan syawal maka dia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang berpuasa selama satu tahun hadis riwayat Imam Muslim 4. mendekatkan diri kepada Allah salah satu keutamaan menjalankan ibadah sunat puasa syawal adalah semakin mendekatkan diri kepada Allah setiap Muslim yang menjalankan ibadah puasa syawal selama 6 hari akan mendapatkan tempat mulia di sisi Allah sebagaimana hadis menyebutkan setiap amal manusia adalah untuk dirinya kecuali puasa puasa adalah untukku dan aku memberikan jaran dengan amalan puasa itu kemudian Rasulullah melanjutkan demi Allah yang jiwanya Muhammad berada di tangannya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah dibandingkan wangi minyak kasturi hadis riwayat Imam Muslim 5. penyempurna puasa Ramadan puasa syawal juga disebut sebagai penyempurna puasa Ramadan sama halnya dengan sholat wajib yang memiliki ibadah penyempurna yakni sholat sunat rawatib ma'ishyaul muslimin rahimani rahimakumullah itulah 5 keutamaan puasa syawal puasa sunat di bulan syawal yakni 6 hari semoga kita bisa melaksanakannya dan semoga kita mendapatkan pahala sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Rasulullah dan Allah SWT cukup sekian dari Al-Fakir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax